Sementara itu, 6 orang telah ditangkap karena diduga berencanakan untuk menggulingkan pemerintah negara bagian Michigan dan menculik gubernurnya, Gretchen Whitmer, sebelum pemilihan Presiden 3 November. Menurut pernyataan tertulis dari agen khusus FBI, Richard Trax, rencana tersebut termasuk menjangkau kelompok milisi. Jaksa Agung Michigan, Dana Nessel, pada konferensi pers mengatakan, orang-orang yang ditahan diduga berusaha mengidentifikasi alamat rumah petugas penegak hukum untuk menargetkan mereka, membuat ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk memicu perang saudara dan terlibat dalam perencanaan dan pelatihan untuk operasi penyerangan gedung kapital Michigan dan untuk menculik pejabat pemerintah, termasuk gubernur Michigan. Pengacara negara untuk Distrik Barat Michigan, Andrew Birch, mengatakan, para tersangka yang ditangkap dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah atas tuduhan mencoba menculik Whitmer. Whitmer adalah seorang demokrat dan sering menjadi sasaran kritik Presiden Republik Donald Trump, termasuk atas langkahnya untuk menegakkan aturan jarak sosial virus corona di negara bagiannya. Pada bulan September, Fox, salah seorang tersangka, mengunggah dalam obrolan terenkripsi bahwa dia tidak ingin latihan terakhir diadakan pada minggu terakhir Oktober karena tidak akan menyisakan cukup waktu untuk mengeksekusi penculikan sebelum pemilihan nasional pada 3 November. Dari Michigan, Amerika Serikat Kontributor Nusantara TV, melaporkan.